Ketika seorang gak ngerti Ini ma'ayit laki atau perempuan ya? Boleh, dia baca Allahumma gfirlahu warhamhu Boleh juga Allahumma gfirlaha warhamha Kenapa? Kalau dia lupa yang di depan ini ma'ayit laki atau perempuan Kemudian dia katakan Allahumma gfirlahu Dia niatkan Allahumma gfirlil ma'ayit mudhakar Atau boleh aja Allahumma gfirlaha Allahumma gfirlaha Dia niatkan Allahumma gfirlil janazah Jadi mu'an Jadi gak masalah Seorang misalnya lupa yang di depannya ini ma'ayit laki atau perempuan Ketika dia mendoakan Maka domir dikembalikan Hu Huwa Ma'ayit atau ha Janazah Yang gak boleh apa? Hahu Allahumma gfirlaha Hahu Karena lupa digabungin Akhirnya salah Terima kasih kerana menonton!